Oke, kita coba deketin lagi ya, ntar dulu, ntar dulu, saya ini tak izin ke itu Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat malam sahabat-sahabat semua yang ada di rumah dan para bocah-bocah tentunya Ini ya video ini tentang tawuran ini menjadi edukasi ya buat teman-teman semua Jadi gak usah diagap serius banget Nah hari ini kita sudah ada di sebuah rumah tua yang kemarin dikuburkan ya Salah satu anggota kata bijer yang mengaku dia ya teman-teman ya Jadi oke kita langsung aja bersama kameramen Ayo kita masuk ya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Nah itu nampak gak itu rumahnya Tunggu ya, tunggu ya Kita udah disini tadi selama setengah jam yang lalu Bersama kameramen Oke kita nunggu mba ilo tapi mba ilo gak dateng-dateng Katanya ada kesibukan Tapi ada sosok misterius di teman-teman yang di depan Sosok apa itu? Kita lihat tempat-tempat ya Bismillahirrahmanirrahim Kita lihat Nampak gak kameramen? Nampak gak? Nampak dulu Nampak dulu Nampak di pohon kameramen Kita kesini ya Lihat gak? Ada nampak gak? Ada nampak gak? Oke Lihat ya teman-teman Oke Ada nampak gak? Karena Coba-coba agak deket Agak deket lagi Oke ya Nah itu tempat-tempat Itu nampak ada seorang kakek-kakek ya Kakek-kakek misterius Menggunakan topi dan rambutnya putih teman-teman Dia dari tadi Keliling-keliling aja Saya gak tau Kenapa bisa ada beliau gitu Saya gak kenal beliau sama sekali loh Kita lihat aja apakah dia masuk ke dalam rumah atau enggak Kalau dia masuk ke dalam rumah Itu kan tempat Tempatnya arwah Anak STM teman-teman Oke ya Sabar ya teman-teman ya Sabar ya Bismillahirrah Gak usah dideketin Kameramen gak usah dideketin Lihat Dia masuk ya teman-teman Dia masuk ya Perhatikan ya Dia masuk teman-teman Oke ya Lihat ya Kameramen Kameramen deket sikit Oke ya teman-teman Ini adalah rumah Dimana arwah misterius Anak STM itu berada teman-teman Ayo lihat Kameramen Kameramen masuk dulu Cuma lihat Bismillahirrahmanirrahim Oke ya teman-teman Oke ya teman-teman Oke ya teman-teman Oke ya teman-teman Kita coba Kita coba dideketin lagi ya Terlalu Terlalu Saya minta izin ke Kakak itu Lihat ya teman-teman Astagfirullah Ini akan mengganggu Tapi lihat yang dilakukan Mbak saya minta izin Mbak Lihat Lihat Kamera Lihat Itu adalah air bunga Air bunga Yang Kakek itu lihat Lakukan apa Sama anak ini Oke nanti saya akan Coba komunikasi teman-teman Oh dia Kayak mandiin gitu Teman-teman ya Kamera coba Agak mundur lagi Oke hati-hati Kamera Itu bunganya banyak ya Teman-teman ya Itu bunga tujuh rupa Oke teman-teman Coba kameramen Agak mundur lagi Dari pintu Coba Dari pintu aja Dari pintu aja Nampaknya saya Merasakan kakek itu Udah gak suka Kita ada disini Tapi sabar Oke kakek ini Apa ya Tadi Tadi saya lihat ya Kakek ini Gak mau berbicara Secara langsung Cuman dia Secara batin Dia tetapi Tadi Dari tadi ngomong sama saya Bismillahirrahmanirrahim Kameramenya tetap disitu Di ujung aja Saya mau coba komunikasi Nanti sama beliau ini Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum kakek Oke dia menjawab ya Assalamualaikum Assalamualaikum Oke denger gak temen-temen ya Oke Saya telah berapa kali Jumpa sama arwah Anak STM ini Apa yang kakek lakukan Sama arwah ini Dia telah dikuburkan Dia telah dikuburkan kakek Disamping rumah ini Kakek siapa kok Tiba-tiba ada disini Kakek Oke kakek ini ngomong dari bangsa siluman Apa maksud kakek Memandikan dia dengan bunga Seperti ini Tapi tidak ada maksud untuk Memperbudak dia kan kakek Dia ini korban Tauran Kayak yang meninggal Karena ikut Kelompok tertentu Saya minta kakek Tidak memperalat dia Dia arwahnya penasaran Ini kakek Oke ya kakek Saya izin mau berkomunikasi Sama arwah ini Oke oke teman-teman saya Mau komunikasi sama dia Bismillahirrahmanirrahim Iya dek Oke Silahkan kek Oke kameramen Agak mundur sikit Biarkan kakek ini lewat Kameramen Oke Biarkan kakek ini lewat Oke Kameramen coba kesini ya Oke Adik Saya minta kamu berdiri Berdiri Oke Adik saya mau tanya Oke Sudah cukup dek Saya gak minta kamu berjalan Saya minta Mau tanya sesuatu Sama kamu Teman-temanku Ini udah berapa hari Dia ninggal kan disini Saya mau tanya Apa keinginan dia Dari kemarin Saya merasakan Dari mimpi Dia ini seolah-olah Manggil saya gitu loh Bismillahirrahim Jawab dek Jawab dek Apa keinginan kamu Oke teman-teman ya Oke 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 ini Ini saya sampaikan Ke teman-teman sekalian Mana tahu Tersampaikan lah Sama pimpinan Geng Dari Katak bijer ya Teman-teman Jadi seperti ini ya Kata dia Dia meminta maaf Kepada Abang Katak bijer ya Bahwasannya Dia telah mempermalukan Katak bijer Secara langsung ya Karena Sampai tewas Seperti ini Dia merasa Menyesal Dan merasa malu Kepada Bang katak bijer Jadi dia meminta Maaf sebesar-besarnya Kepada Bang katak bijer Kalau dia Semasa hidup Melakukan Hal-hal yang Tidak seharusnya Dilakukan Padahal Sebentar ya Padahal Dia telah Menerima Instruksi Jangan Sampai Terlalu Anarkis Jangan Sampai Terlalu Membabi buta Dalam penyerangan Tapi yang Dia lakukan Sampai Menewaskan Dirinya Sendiri Oke ya Teman-teman Dia bergerak Oke Sabar ya Teman-teman Oke Gini aja Ini Dia sudah Diritualkan Sama kakek Misterius tadi Dia dimandikan Supaya suci Mungkin jiwanya Dan ruhnya Oke Gak apa-apa Kita Sampai sini dulu ya Buat adik-adik semua Terutama DFF Ini adalah Semua Pembelajaran ya Buat adik-adik Jangan lakukan Suatu kegiatan Yang merugikan Diri sendiri Dan keluarga Jangan pernah Ikut tawuran Yang bisa membahayakan Diri kalian sendiri Saya Mas Denny Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa